PENERANGAN MASYARAKAT Ahmad menyebut insiden itu terjadi di salah satu rumah dinas pejabat Polri di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan Ahmad membenarkan korban tewas akibat tertembak anggota polisi lain Atas nama Barada E, menegur Dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata Kemudian melakukan penembakan Dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J Akibatan penembakan yang dilakukan oleh Barada E Itu mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia Saat ini jenazah korban telah diserahkan kepada keluarganya di Jambi Polisi juga telah menahan tersangka penembakan yakni Barada E Yang bersangkutan akan diperiksa untuk mendalami kasus tersebut